Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi untuk semuanya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Icon di Kalimantan Saya sebagai kos dari Icon Matandili nama saya Tigo Tema Kuta saya berasal dari SMK Negeri 13-13 Kota Kampar Kabupaten Kampur Provinsi Rian Ya sebagai moderator adalah Ibu Mayah Romayati Alhamdulillah hari ini hadir pengawas hebat kita Pak Sumarsho dengan judul Pemampatan Linoid Alam Pemulai Sejarah Sedikit saya bacakan jilidata beliau berikutnya bernama Sumarsho SPG MPD mereka berakhir di Kurbalingga 13 Desember 1999 pekerjaan sebagai pengawas SPG Sansi di jenis berikan kebudayaan Kabupaten Kampur Provinsi Rian Pemulai Banten pengalaman beliau cukup luar biasa dari tahun 1997 ke 2007 dari guru 2007-2012 seluruh kepala sekolah tahun 2012 sampai dengan Batam sebagai pengawas sekolah kalau dilihat prestasinya Alhamdulillah luar biasa dari juara juara dua tingkat nasional Sengkosium 2005 juara satu 2021 tindak provinsi kebantan di Sipret 2006 luar biasa banyaknya juara dua tingkat nasional workshop inovasi pembelajaran 2006 juara satu tingkat provinsi lomba di Sengkosialan di RPPM Banten sampai yang terakhir nomini lomba jurnalistik pendidikan keluarga tindak nasional di Sengkosialan Bapak Ibu guru hebat kita mendapatkan presenter yang luar biasa prestasinya sebelum kita serahkan ke moderator saya baiknya saya rajakan aturan-aturan selama people merangsung selama presenter yang memakai materi diharapkan seluruh peserta untuk silent mute mikrofonnya pada pertanyaan selama pembelajari memberikan pembelajaran silahkan diketikkan di kolom pada saat saya ditanya jawab setelah diperlukan mikrofon setelah diperintahkan oleh moderator dan dimakilkan kembali setelah oke saya rasa itu dari bos saya beratkan kepada Ibu moderator Ibu Maria untuk memimpin acara ikon kita pada hari dengan keberan acara ini bisa dijalankan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh baiklah terima kasih mari kita mulai bersama-sama untuk memulai sesi pertama fikron Kalimantan ya VCT Kalimantan yang hari ini presenternya adalah Pak Sumarso untuk waktunya saya berikan ke Pak Sumarso kemudian nanti bila selesai dari penyampaian materinya kita mulai dengan sesi pertanyaan monggo Pak Sumarso bisa dimulai terima kasih terima kasih baik baik Bapak dan Ibu seperti yang telah disampaikan oleh host maupun moderator bahwa kali ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali sebab saya percaya Bapak Ibu Guru juga mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan mempertekan menggunakan linoid ini dalam pembelajaran saya Sumarso yang telah diperkenalkan tadi oleh Pak Tri sebagai pengawas SMP dan saya merasa berbahagia bisa bergabung dengan guru-guru di seluruh Indonesia sehingga banyak sekali informasi terbaru yang saya ambil Bapak dan Ibu apa sih linoid itu bahwa linoid adalah layanan perkat online yang menawarkan perkat dan kapas jadi mungkin sederhananya kalau kita mengajar atau kita dalam penyertihan biasanya oleh para sumber untuk menempelkan pendapat kita ide kita dengan menempelkan di atas kertas muskit yang berkata warni kemudian diminta ditempelkan di depan kelas seperti itu linoid ini fungsinya hampir sama seperti itu jadi kita dapat memposting melihat dan melepas perkat manakan secara bebas perkat yang dipostkan dari aplikasi yang terjadi juga dapat diakses dengan browser PC jadi bisa menggunakan smartphone dan juga bisa menggunakan browser PC jadi sederhananya saya sampaikan bahwa linoid ini adalah sebagai pengganti post-it kalian disini ada gambar post-it yang mungkin konvensional meskipun sama-sama menarik tapi mungkin nanti akan kita lihat apa sih keunggulan linoid ini jadi kelebihan linoid disini interaktif kemudian menarik mudah kemudian gratis dan rang sanksiswa untuk berkini serta yang terpenting disini adalah hemat kertas jadi karena linoid ini secara online siswa tidak perlu atau guru tidak perlu menyiapkan kertas post-it yang terakhir bisa menghemat biaya juga kemudian berikutnya bahwa linoid ini bisa digunakan di PC maupun digunakan di smartphone baik itu iOS maupun Android mungkin itu saja pengantarnya Bapak Ibu karena memang linoid ini sebenarnya sederhana jadi bila waktu yang disediakan dengan untuk saya menyampaikan leonid 1 jam ini sebenarnya mungkin terlalu banyak nanti kita mungkin lebih banyak praktek apapun berdiskusi oke Bapak Ibu kita coba untuk mempraktekan linoid itu jadi yang pertama kita masuk ke browser kita kemudian di browser kita ketik linoid nah kalau sudah kita klik linoid ini disini ada linoid sticky and photo sharing for you jadi ini kita klik disini nah halaman halaman seperti ini Bapak Ibu linoid ini memerlukan login jadi kita harus mempunyai akun di linoid ini apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun maka Bapak Ibu tinggal mengklik login disini tapi manakala Bapak Ibu belum memiliki akun Bapak Ibu bisa mendetak dengan mengklik di sign up disini setelah klik nanti akan diarahkan ke halaman ya kalaman mendaftar muli disini jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sudah kita miliki baik akun Facebook Twitter maupun Google dalam hal ini saya menggunakan akun Google yang telah kita miliki jadi nanti kita tinggal klik akun Google disini misalkan Bapak Ibu sudah memiliki akun Google jangan diarahkan nah seperti itu Bapak Ibu kemudian berikutnya dan seterusnya karena saya telah memiliki akun sudah membuat akun akan nanti kita tinggal login disini Bapak Ibu klik login dengan menggunakan akun yang tidak kita klik username kita yang didaftarkan kemudian ketik password sebelumnya jadi tampilan awalnya disini ini adalah beberapa contoh yang sudah pernah buat mana Bapak Ibu ingin membuat baru disini ada menu create ini bukan Fas jadi Bapak Ibu tinggal mengklik menu penyukan Fas setelah diklik nanti akan diarahkan disana seperti ini Bapak Ibu tinggal kita kasih 6 tanggap situ tersah keputusan Bapak dan Ibu misalkan disini adalah hasil diskusi seperti nah disini backgroundnya macam-macam atau juga kita bisa menggunakan warna yang solid kelar warna hitam koti kita akan memakai seperti ini antasnya betulnya disini ada pilihan disini ada pilihan makanya disini mengurangi orang-orang privat jadi kita pilih maka hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau mengakses kita buat ini menunjukkan hanya melihat saja jadi menunjukkan ini kepada siapa kita menginginkan bahwa siswa kita semua yang akan kita berikan link-nya nanti adalah bisa mempost dikiknya maka kita klik disini everyone mypost disini juga sineranotv my website jadi ada pemberitahuan siapa siapa yang sudah mempost atau mungkin menempelkan set itu gitu setelah itu baru kita langsung create tekan kita tunggu 20.000 prosesnya disini tidak maksud dan nama yang serupa jadi kalau pesan seperti ini kita tinggal menggunakan nama lain misalkan hasil diskusi contoh hasil diskusi bahasa Indonesia sama kita berarti sana ya jadi halaman pertama seperti ini jadi mungkin ibarat subah tembok disini kemudian kertas poset yang disediakan warna warli kita untuk menambahkan tinggal menyeser atau menyeser sesuai yang akan kita inginkan contoh seperti ini kita ingin membuat yang berwarna kuning misalkan disini misalkan kita mengetikkan misalkan kelompok satu misalkan kemudian anggota kelompoknya satu misalkan agus dua misalkan buli tiga misalkan seri misalkan empat di misalkan nah jadi disini banyak sudah ada kemudian hasil diskusi apa disini ditulis kelompoknya akan menulis hasil diskus apa jadi bisa diperlebar kemudian dipanjangkan juga bisa dengan menarik seperti ini dan seterusnya tinggal ini juga bisa digeser di mana di mana bisa terlihat di sini atau karena di barna di ubah grupnya bisa juga dengan klik disini nah setelah di pos nah ini sudah menempel disini kelompok satu dan seterusnya bapak ibu nah kemudian juga bisa menambahkan baik itu gambar maupun video untuk menempel untuk menempelkan gambar misalkan jadi nanti akan menggeser ini yang ada logonya ini menambahkan gambar ini menambahkan video ini adalah menambahkan kelamiran nah disini halaman awal seperti ini kemudian disini ada untuk mencari gambar itu disimpan nah ukurannya berarti penyakit ada sini tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan kita misalkan kita cari gambarnya ya ya karena kita lagi melihat di Kalimantan maka contoh tugasnya adalah apa namanya menempelkan gambar bulu Kalimantan jadi tugasnya terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan tentunya ini baru dipos contohnya adalah tugas tadi dari kelompok 1 Bapak dan Ibu kelompok 1 kelompoknya 3 Agus Budi Carli Didi hasil diskusinya sudah ditempelkan disini Bapak Ibu kemudian juga bisa menambahkan video dan seterusnya disini jadi nanti misalkan untuk menambahkan video sama akan ada memasukkan alamat URL-nya jadi ini bisa dari YouTube ya setelah itu sama di post seperti itu ditaruh atau ditempelkan sesuai dengan yang akan diinstruksikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada siswa-siswanya kemudian bagaimana caranya kita membagikan link ini kepada siswa jadi mungkin gambarannya siswa sudah menggunakan laptop atau menggunakan smartphone jadi Bapak Ibu ini kita mengulang saja materi yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya kita bisa memperpendek alamat link ini URL ini yang panjang kalau misalkan harus mengetik ulang tentunya siswa akan kesulitan tetapi kita bisa menyederhanakan atau memperpendek alamat link ini jadi kita mengingatkan saja Bapak Ibu kita blok di sini kemudian kita klik kanan copy sama kemudian kita membuka tab baru untuk memperpendek kita bisa menggunakan bitly maupun gg titik gg kalau saya seringnya menggunakan gg titik gg jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bitly juga bisa gg dengan bisa tidak ada keharusan harus pakai apa sama seperti ini nah disini kita masukkan alamat yang tadi kita copy yang panjang kemudian kita centak di customis align link http gg jadi disinilah sesuai dengan alamat yang apa nama yang akan kita buat yang mudah diingat-ingat siswa misalkan hasil diskusi itu certain URL nah disini tidak mau jadi kalau gak mau kita harus cari sampai ya ini baru mau jadi nanti alamatnya yang akan kita bagikan kepada siswa kita yaitu http gg titik gg slash hasil bahasa Indonesia jadi ini dan juga nanti siswa bisa men-scan dengan menggunakan aplikasi QR Code Reader jadi kalau kita tampilkan QR Code Reader ini seperti ini QR Scannernya kodenya yang nanti kita bisa scan dengan menggunakan aplikasi QR Reader yang sudah terinstall asumsinya di semua HP anak-anak kita jadi ini kita akan coba bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di room ini nanti mencoba langsung membuat hasil diskusi kita seolah-olah kita sedang apa namanya sedang berdiskusi Bapak Ibu ya seolah-olah saya gurunya lah gitu ya kemudian kita coba dulu Bapak Ibu akan kita bagikan di menu chat ya disitu sudah ada di menu chat latihan Linoid Bapak Ibu tinggal klik linknya nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada Linoid yang akan kita pelajari bersama jadi seolah-olah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah terkonek dengan laptop atau bisa dengan HP nanti kita akan juga beritahu bagaimana secara menutupi menutupi baik Bapak dan Ibu mungkin ada yang ditanyakan Pak Tri atau Ibu Maya sambil berlatih sambil mencoba memperhatikan menggunakan Linoid terima kasih sebelumnya Pak Tri silakan atau Mbak Ibu Maya ya terima kasih terima kasih ini tadi penyajian dari Pak Sumarso mungkin dari Bapak Ibu sekalian partisipan ada yang ingin menanyakan menanyakan halo 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 mungkin ada yang ingin menanyakan ini Bapak Ibu ya sambil sambil memperhatikan karena sudah ini men-share tapi membagikan di menu link yang bisa digunakan untuk mencoba memperhatikan mengempelkan Linoid itu di link yang sudah saya sediakan itu alatkan Linoid http 2 double slash gg hasil bahasa Indonesia yang nanti ditulis nama Bapak Ibu semuanya ditempelkan nanti coba kita lihat di elemen Linoid saya apakah sudah ada yang menempel belum jadi guru bisa langsung melihat kelompok mana yang sudah menempelkan jadi disini yang saya lihat di maaf di share screen ini masih belum ada yang menempel ini masih mencoba masuk saya oh iya iya ada yang bertanya ini iya 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 monggo ini siapa ya yang bertanya saya persilahkan untuk bertanya terlebih dahulu saya sambil nge 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 halo 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 yang bertanya tadi siapa ya saya 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 khus nyampaikan tadi saya sudah kirim tugasnya bu oh gitu iya iya terima kasih ini saya juga kirim saya tulis saja ini saya nge bu maya gitu saja saya kirim tikin note juga ya sudah sudah oh iya berhubung ini masih belum ada yang bertanya pak sumarsa mungkin saya bisa tanya kalau ini untuk misalkan kita apa ya menuliskan rumusan-rumusan di matematika kan kebetulan saya ngejar matematika ya itu berarti juga harus dituliskan dalam bentuk latex dulu baru dikirim url gitu iya jadi bisa saja yang dengan latex itu nanti di screenshot ya bu ya di screenshot atau apa namanya ada yang apa namanya itu maaf perekam itu sama kapstur itu ya bu nanti jadikan itu ditempelkan jadi berfungsi sebagai gambar sebab yang untuk menulis di sini belum belum ada fasilitas langsung menulis di sini untuk rumus-rumus matematika oke iya pak atau mungkin teman-teman yang ada di room ini ada yang sudah pernah menggunakan langsung menutiknya dengan menggunakan latex jadi ya langsung tidak perlu dua langkahnya langsung tertulis di unit ini dengan menggunakan latex tapi saya belum belum eksplos sampai ke sana bapak ibu jadi mungkin strateginya atau tipnya atau triknya bisa seperti itu kemudian dikumpulkan di sini nanti jadi hampir seperti gambar fokusnya saya mungkin seperti itu iya pak ini baru baru pertama kali ini saya pakai di noibu memang sangat menarik menurut saya kemudian buku ini bisa bisa menempelkan atau memampangkan tampilan ini LCD di depan satu di layar di depan kelas jadi nanti akan ketelan kelompok mana yang sudah menempelkan kelompok mana yang belum menempelkan jadi jadi mantul saya ini sangat jadi siswa apa namanya jangan tukar untuk menempelkan di ditembok seperti itu tembok 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 tanpa simpel jadi bisa menjadi penilaian protokol juga itu keuntungannya disitu ya pak jadi kalau misalkan kita ditembok suatu saat nanti kalau sudah penuh kita mau ganti besoknya sudah tidak bisa dicari lagi kapan-kapan ini saya mau coba kelas ini cuman kayaknya di sekolah itu sinyalnya yang gak jelek oh iya bu ya memang artinya semua yang harus harus menendang dengan jaringan ya bu ya tapi ya mudah-mudahan ini menjadi informasi awal nanti bisa kita jadi kita ingin mencoba apa menyampaikan menginformasi sharing bagaimana caranya kita menginstall aplikasi lenoid di hp kita jadi seperti ini halo boleh saya tanya oke silahkan ya terima kasih tadi disebutkan bahwa kelebihan dari lenoid memang itu bisa disimpan ya pak ya dimanapun itu bisa disimpan dan tidak akan hilang kemudian kalau kalau kelemah kelemahannya mungkin ini ya pak ya bahwa apa stiki yang sudah kita kekerjakan itu bisa saja hilang di edit di edit oleh orang lain gitu ya bisa seperti kejadian seperti itu pak ya bu bisa jadi kita bisa awal itu artinya siswa hanya bisa melihat orang lain bisa melihat seperti itu tetapi kita misalkan menginginkan siswa atau kelompok yang lain untuk ikut mengkoreksi jawaban dari kelompok yang lain jadi saling mengkoreksi seperti itu jadi kita bisa bisa menersisting bahwa siswa kita hanya bisa melihat saja boleh boleh gitu ya tapi kita ingin interaktif jadi siswa yang lain bisa pakai jenisnya ya bisa melakukan ada kelompok yang orang tepat nanti kelompok yang lain bisa menambahkan seperti itu kemudian apakah itu bisa dikerjakan secara keroyokan gitu pak terbuka gitu loh maksudnya kan misalnya kita klik link tersebut untuk siswa untuk kelompok gitu ya berarti kelompok tersebut yang mengerjakan ya kan pak kalau keinginan kita bisa sesemuan individu bisa juga jadi misalkan semua dibagikan linknya misalkan kita menginginkan bahwa seorang siswa berbengar atau menyirimkan fotonya misalkan perkenalan gitu kan perkenalan bisa seperti itu mungkin itu saja pak pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih kembali ibu may oh iya pak pak semarto mungkin saya bisa bertanya juga ya kalau tadi pengaturannya yang bisa mengubah itu kan di awal bisa kan kita menggantinya di waktu setelah pelaksanaan gitu waktu-waktu diganti gitu ya bu bisa bu jadi nanti ada menu edit ya bu ya ada menu editing jadi kita kembali ke akun disini kan hasil saya dulu siap tadi maaf ya di sini saya dulu ya ini nih karena memang kebunan sinyal juga disini bu agak geser-geser gitu ya bisa di disini bu misalkan kita apa-namanya namanya mau diganti dan sebagainya latar belakangnya dan sebagainya gitu kan nanti bisa di menu edit kita back kita back gitu kan kita back jadi nanti lebih baik kalau misalkan sudah selesai semuanya sudah fix kira-kira sudah tidak ada pembaruan lagi dari anak-anak bisa kita simpan dengan cara berarti kita private saja supaya tidak bisa hanya atau so sickest to everyone gitu aja ya pak ya supaya tidak iya betul nanti kalau mau dibagikan tinggal diganti ini ya bu tinggal diganti apa namanya pengaturannya seperti itu ya terima kasih mungkin ada teman bapak ibu guru yang lain yang mau bertanya halo oh ini ada pak ono pak simarso pak ono tanya izin tanya kalau kanvasnya terbatas atau tidak pak atau pak ono gimana bu kanvasnya terbatas atau tidak pak ya ini kan seperti ini hanya seperti ini tetapi kita bisa mengupload dan image jadi gambar kita kita sediakan kita bisa download upload misalkan di awal kita banyak misalkan di apa namanya di browser kita kita contoh gambar-gambar bolpi pekan banyak sekali itu kita simpan macam-macam baru bisa kita masukkan disini dengan upload dan image nanti itu bisa menjadi backgroundnya ini kan yang disediakan seperti ini yang disediakan secara default dari ini seperti ini tapi kita bisa menggunakan gambar-gambar yang kita inginkan Bruno yaitu dengan logik upload dan image ini gitu bapak ibu oke halo bapak ibu guru yang lain ada yang tanya atau ada yang berkomentar oh iya pak bapak sudah pak sumar saya sendiri sudah menggunakan dinoid ini sejak kapan pak ya ya saya pernah menggunakan pada saat pelatihan-pelatihan K13 itu ya ibu jadi seperti ini artinya biasanya kalau kalian harus jubur kan absisi tujuan pelatihan hari ini nanti ditampilnya disuruh dibaca kita cuma seperti ini memang memang ya kendalanya di jaringan yang pertama yang kedua memang kadang teman-teman masih kurang apa ya kurang kurang dalam menanggapinya masih kurang kurang aktif ya jadi masih yang manual dikasihkan satu kertasnya jadi menurut saya penggunaan ini juga perlu diperhatikan artinya audien atau siswa kita apakah sudah siap atau belum jadi ini hanya alternatif saja kalau memang lebih efektif menggunakan cara manual di bagian kertas post-itnya adalah itu yang digunakan seperti itu untuk mengingatkan juga semuanya Pak Smarsha ini saya nyila lagi supaya tidak lupa absensinya mohon untuk diisi supaya nanti tidak kehilangan absensinya ya membagikan link dapat hadir sudah di menutup ya sudah nanti Pak Tri juga nanti bisa membagikan linknya diingatkan kembali terima kasih Pak Pak Sumarsha bisa dicobakan lagi ini yang misalkan ada solid color upload image oh iya bu terima kasih jadi jadi disini seperti ini apakah warna ini memang warna-warna menarik ya bu warna-warna di post-it seperti itu warna-warna pastel tapi kita juga bisa menggunakan upload and image ini kan sama upload and image disini adalah ada browse-nya jadi kita lihat kita cari dimana tempat kita menyimpan misalkan gambar yang kita jadikan sebagai canvas-nya jadi kita perhatian saja ada perintahnya fit itu baru kita create canvas nah ini sudah ada kan dari bahasa Indonesia jadi kita ketik lagi kita jadi kita tradisi bahasa Indonesia kemudian berikutnya kita jadi jadi minta ganti nama ya jadi kalau sudah ada nama yang sama itu pasti tidak mau karena jadi ini latar belakangnya sesuai dengan gambar yang tadi kita pilih maupun ibu lupa yang bertanya bahwa kita bisa apa namanya mengeksplore canvas-nya latar belakang ini sesuai dengan kebutuhan kita setelah itu sama bapak ibu langkah berikutnya tinggal kita menarik kertas yang akan kita gunakan nah karena ini hampir salah itu kan tidak akan susah ya kurang-kurang bagus maka kalau datang lagi sebut ini kita bisa cancel saya disini cancel nanti berarti kita pilih gambar lagi yang kontras misalkan kita pilih yang warna pink ya ditulis disini apapun sesuai dengan instruksi ibu kebutuhan misalkan tentang hasil diskusi perkenalan atau menunjukkan dan seterusnya ini juga warna-warna disini dalam untuk menggunakan merubah warna tulisan misalkan kita ingin warna kuning maka nanti kita ditulis disini adalah warna kuning ya hasil diskusi seperti itu bapak ibu disini untuk memilih warnanya ini juga ukuran sama setelah itu dianggap ini baru akan post di post kita bisa memperlebar memperlebar panjang ukuran post-itnya seperti itu jadi sebenarnya sangat mudah sekali sangat simple sehingga tadi tidak pernah disampaikan kalau satu jam sepertinya terlalu lama waktunya karena tapi menarik sekali jika ini bapak oh iya bapak kalau misalkan ini mau dicetak itu ada pengaturan langsung dari situ ya bu terima kasih ibu jadi kalau saya belum menemukan untuk cetak jadi tidak menemukan cetak mungkin sudah menemukan atau menggunakan cetak jadi ini hanya bisa ditempel saja tetapi kalau kita ingin sebagai laporan misalkan kita bisa menggunakan print screen atau apa namanya print screen untuk ditempelkan gitu kan jadi karena ini online sebenarnya siswa kita sudah melihat menempelkan kemudian hasil ini ya jadi untuk misalkan ada model window shopping sudah tidak lagi anak-anak berjalan ke sana kemari tapi bisa melihat dari apa namanya iya dari laptop masing-masing kemudian nanti bisa dituliskan disini misalkan menulis apa sih hasil temuannya kemudian kelompok kemana yang sudah berkunjung di tembok itu seperti itu jadi menurut saya ya kami sudah terkonek ke internet jaringannya bagus kemudian siswa sudah menggunakan smartphone untuk pembelajaran ini bisa digunakan sebagai hal terkantif mengganti pesit yang normal tentunya akan menghemat kertas bapak ibu seperti itu terima kasih halo bapak ibu ada lagi yang ingin berkomentar atau bertanya disini berikut diskusi hosnya pak oke monggo patri kalau tidak ada diskusi saja iya makasih pak sumarco alhamdulillah ini pernah saya dapat waktu pelatihan-pelatihan daring dari semorek sangat bagus sekali sebenarnya bisa mempunyai tugas di semorek mengumpulkan di apa namanya situs linoid tapi saya dapat ilmu dari pak sumarco hari ini ternyata tadi saya sambil-sambil mendengar ternyata bisa dipisi dan smartphone langsung saya coba pak sumarco ternyata aplikasinya 4MB alhamdulillah sudah bisa masuk ini sangat penting bagi saya karena memang pembelajaran era ke depan saya pak 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 pengennya itu ingin anak-anak menggunakan smartphone yang nilai pembelajaran iya hal-halnya pemainan iya iya alhamdulillah bisa terima kasih ilmunya hari ini bisa ternyata di smartphone juga iya saya belum ekspor saya lanjut saya berpikirnya hanya di website saja bisa juga di smartphone bahkan di playstore sudah ada saya lihat aplikasinya iya betul terima kasih patria iya apa saja pak terima kasih ilmunya ternyata di playstore sudah tersedia nanti saya ini juga cari ya jadi yang disampaikan jadi ini untuk kita install di smartphone kita disini kita di playstore kita klik disini lino disini ini ya pak agri ya ambil seperti ini nanti tinggal di biasa langkahnya kelihatan bu ya nah selesai kita pasang seperti ini seperti biasa belum kelihatan ini masih tampilannya di depan saja sudah sudah lino lino di lino kalau sudah muncul pesan prosesnya kita terima tinggal ada proses semang ini ini sebut sebut lepah jadi kita telah memakan memori ya kalau itu tinggal pasang tinggal kita buka disini seperti ini ini password password ya ini mendaftar karena kalau sudah punya ini tinggal kita login sama seperti itu bapak ibu langkahnya ya jadi menurut saya ini bisa digunakan tidak perlu menggunakan laptop atau pc tapi kita bisa menggunakan smartphone kita jadi menurut saya yang sangat mudah jadi kemauan kemauan siswa tapi kalau sudah dibiasakan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman bahwa pembelajaran dapet 2 salah satu diantaranya menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah kita sebenarnya kita kita belum beli kertas posit hasil yang tersebut di akun kita kertas posit juga mahal ya pak betul kadang benar juga ya sudah ditempel nanti dilepas lagi kalau ini kan tidak sayangnya di sekolah saya masih belum silahkan rumahnya dilanjut lagi mungkin di sekolah saya itu malah belum boleh bawa handphone kalau laptop boleh tapi memang pembatasan pembatasan untuk penggunaan lalu laptop juga masih banyak sekali gitu ayah bapak ibu monggo jadi mungkin harus lebih ketat lebih 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 ketat manakala siswa diperbolehkan membawa smartphone mungkin kita bisa menyediakan semacam locker jadi manakala tidak digunakan dimasukkan di locker nanti kalau ini dibayang lagi jadi anak tidak akan apa-nama lap hp itu untuk kebutuhan selain pembaran yang kita inginkan oh iya semoga ke depan sekolah saya bisa seperti itu ya pak ya iya betul oke tapi kemungkinan bisa ini kita gunakan dengan penugasan ya pak ya berarti kalau hanya pengenalan kita dari gurunya saja pengenalan di dalam kelas kemudian kita tugaskan pengerjaannya di rumah jadi besoknya sudah bisa ditayangkan di kelas itu bisa ya pak ya betul boleh kalau begitu ya waktu kita masih 15 menit bapak sebenarnya ya memang karena tadi sampaikan sebenarnya ini pejarannya sangat sangat singkat jadi tidak memerlukan waktu sampai satu jam tetapi yang saya mati tadi dari hasil diskusi dari beberapa peserta cuma beberapa orang mungkin yang lain sudah jelas mungkin alhamdulillah gampang nyautnya kalau yang ini kayaknya betul jadi sangat jadi sama ini bapak ibu ini tampilan di hp jadi canvas-kanvas sudah kita buat muncul juga disini hasil diskusi bahasa Indonesia gitu kan yang tadi ini jadi kita tinggal disentuh nanti akan muncul hasilnya nah ini juga jaringan agak-agak lama membukanya nah ini seperti ini tadi itu tadi yang hasil diskusi bahasa Indonesia yang kita ingin ini yang betul yang latarnya atau canvasnya kita setting sendiri tidak menggunakan canvas yang bawaan atau default dari linoidnya jadi kita bisa lah dari sekarang mengumpulkan wallpaper atau gambar-gambar yang menarik yang bagus yang bisa kita gunakan baik itu untuk presentasi maupun untuk linoid ini gitu bapak ibu oke menarik sekali bapak semoga bisa segera menggunakan di dalam kelas mengaplikasikannya ya ya mau tanya lagi pak ya boleh ini ini bapak mengajar di SMP ya iya bu mengajar di SMP oh iya kalau SMP sih gak masalah ya pak ya anak-anak bisa bawa memanfaatkan smartphone-nya tapi untuk anak SJ seperti saya mengajar di SJ itu kan juga seperti pro dan kontra ya pak ya anak itu apakah boleh membawa handphone atau tidak tetapi sebagian besar orang tua itu ada yang mendukung ataupun ada yang tidak mendukung tetapi dalam kelas saya itu pemanfaatan smartphone itu hanya sesekali saya pakai ketika kita membutuhkan smartphone mereka saya izinkan membawa tetapi fasilitas untuk membuka internet atau online itu ketika hanya ada gunanya atau ketika saya di dalam kelas atau waktu pelaksanaan KPM selain itu mereka tidak untuk mengaktifkan handphone yang mereka bawa itu dan pertanyaan saya ini pak ini berapa lama waktu yang bapak pakai untuk pembelajaran dengan Linoid ini kemudian berarti mereka bekerja dalam diam ya pak ya apa yang namanya maksudnya kelas itu bisa bisa rapih ketika mereka diskusi di dalam kelas itu dengan manfaat Linoid ini gitu mungkin itu saja pak pertanyaan saya mau enggak pak sumar so terima kasih ibu jadi memang untuk usia SD masih masih apa namanya artinya tadi saya sampaikan bahwa penggunaan ini kan alternatif kalau memang lebih efektif menggunakan cara yang manual menggunakan kertas ditempel ya oleh kita digunting dan sebagainya dibentuk gambar itu ya pakailah itu seperti itu ini kan hanya alternatif yang bisa menggunakan sebenarnya ini tidak bisa bukan tidak bisa tidak dipakai misalkan 2x40 menit ini misalkan tidak dipakai untuk hanya pengantar misalkan untuk perkenalan maupun di akhir untuk menerapkan hasil diskusinya di dalam 2x50 ini di SMP itu kita bisa menggunakan macam-macam materi aplikasi yang sudah dipelajari di VKON ini misalkan untuk tes atau lainnya kita bisa menggunakan apa-apa kuisis pembelajaran untuk menyampaikan materinya menggunakan menggunakan powerpoint dan sebagainya yang sudah kita jadi memang kita sangat beruntung masuk di VCT ini jadi mendapatkan share dari teman-teman kemarin dari Pak Atri menyampaikan materi membuat apa-apa lupa itu juga sangat bagus sekali dan sebagainya sebagainya besar itu disediakan secara gratis oleh FCT jadi rakyat membantu jadi artinya tidak selama 2x40 ini kita menggunakan ini Bapak dan Ibu ini adalah penunjang saja ini itu konfirmasi ya kalau kita lihat di model saintifik di terakhir itu sudah ada konfirmasi kan konfirmasinya sudah tidak manual lagi tetapi menempelkan disini tapi kita bisa menggunakan semacam variasi di kolaborasi jadi menggunakan ini nanti juga dibacakan maju semua anggota kelompoknya menunjukkan mana kan pas yang sudah ditempel dibacakan di depan kelas jadi kelompoknya lain bisa menanggapinya baik secara manual dengan maju ke depan kelas atau menuliskan di post-it yang sudah ditempelkan jadi seperti itu Bapak dan Ibu ini penunjang saja jadi tidak harus kita menggunakan selama 2x40 10 menit atau 2x35 untuk SD jadi seperti itu ini hanya sebagai lengkap atau sebagai media agar gimana sih caranya agar pembelajaran ini menarik bagi siswa kita bisa memadukan mengkolaborasikan bermacam-macam materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman guru semua dipadukan dalam pelajaran kita jadi seperti itu Bapak dan Ibu terima kasih Terima kasih sekali Pak Ilmuya hari ini mungkin saya harus memikirkan ini macam-macam model pembelajaran yang pas untuk kita memanfaatkan limit ini insya Allah saya pakai untuk mengingatkan saja Bapak ini waktunya tinggal 10 menit Halo Pak Sumarco mengingatkan saja waktunya tinggal 10 menit terima kasih Ibu masih ada 10 menit ya 10 menit teman-teman yang ingin bertanya silahkan jadi sudah saya share bagaimana menggunakan LineRate menggunakan PC kemudian cara download aplikasi LineRate di Playstore dengan menggunakan LineRate di smartphone kita jadi sama disini bisa dilebarkan jadi sebenarnya sangat mudah dan sebenarnya kalau kita bicara dengan ICT mungkin hanya faktor kebiasaan kalau kita sudah sering membelakang itu akan terampil dengan sendirinya dan kita bisa mengeksplore yang sesuatu yang kadang tidak saya sampaikan disini tetapi Bapak Ibu nanti ditemukan pada saat memperhatikan seperti itu saya bisa menambahkan saya bisa menambahkan sedikit Pak ini iya Bu silahkan Bu kayaknya seru sekali nanti kalau misalkan saya ada tugas matematika gitu ya untuk mengerjakan dari soal 1 sampai 5 5 kelompok mengerjakan ditampilkan bareng-bareng itu kan asik juga gitu jadi tidak perlu menyampilkan harus diskusi di depan kadang kalau matematika itu diskusi di depan anak cenderung diem gak berani nyampaikan betul Bu ya jadi bagus kan mungkin mungkin juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu tidak semua materi atau tidak semua mata pelajaran digunakan Linode ini ya tadi kan di awal saya sampaikan ini lah suatu apa namanya pilihan alternatif Bapak Ibu semacam pelajaran PJ OPA mungkin karena PJ OPA itu adanya di lapangan mungkin tidak tidak tepat untuk menggunakan Linode ini tidak tidak perlu menggunakan Linode seperti itu Bapak Ibu oke waktunya tinggal di 8 menit Pak mungkin bisa diambil kesimpulan nanti supaya bisa di masih ada lagi Bapak Ibu oh iya Pak masih ada ini pertanyaan dari Ibu Duwilistari ya apakah ada aplikasinya tadi sudah dijawab sebenarnya mungkin karena telat juga ini Ibu Duwilistari halo 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 operatornya tolong di cek kolom chat pak iya iya sebenarnya sudah Bu Duwilistari ya mungkin Pak Sumarsa jaringannya agak anus apakah ada aplikasinya jadi kalau untuk menginstall di HP kita di semangat memang ada aplikasinya jadi tadi kita bisa sebentar lino ya tadi sudah sama tampilnya antara yang di versi PC dengan versi di smartphone kita jadi caranya kita tadi masuk ke playstore di playstore disini dari awal contoh seperti ini Bapak dan Ibu ini tampilan HP-nya kita di kliknya kita tap tandakan sana lalu dicari ketik kanta kunci lino lino aja lino nah gambarnya logonya lino seperti ini lino sticky and photo setelah itu kita sentuh logo tersebut lino tersebut nah saya sudah mendownloadnya maka disini buka gitu ya tapi kalau Bapak Ibu misalkan masih baru mau baru mau installnya disini ada kata atau install atau pasang tinggal di klik nanti disitu biasanya kita akan diarahkan untuk lembar persetujuan terima berarti kita terima kemudian diarahkan ke proses penginstalan setelah selesai langsung muncul buka kalau kita klik buka seperti itu ini adalah awal seperti ini kalau ini adalah membuatnya membuat apa membuat yang baru dan ini langsung langsung yang sudah kita kita latihan tadi contoh disini hasil diskusi kita klik saja seperti ini jadi ini hampir sama tampilannya versi HP kita disini dengan versi PC sini dan ini sebenarnya tergantung kenyamanan atau kebiasaan kita kalau kita sudah terbiasa menggunakan smartphone meskipun layarnya tidak selebar di PC tapi kita bisa menggunakannya jadi tergantung Bapak dan Ibu nyamanya apakah menggunakan HP apakah menggunakan PC jadi aplikasinya seperti itu Bapak Ibu jadi artinya yang serinya langsung saja ketik kata kunci Linoid di browser seperti itu akan diarahkan ke sana mungkin itu tambahan dari saya oke masih ada lagi pertanyaan atau tidak ya waktunya tinggal 4 menit Pak mungkin bisa diambil kesimpulan saja bagaimana Pak Tri saya hanya menutup saya waktunya tinggal 4 menit mungkin bisa diambil kesimpulan saja kemudian bisa diakhir ya kayaknya sudah lumayan nyut 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 kenapa nyut ya ada lagi Pak Ibu sebagai host saya membantu silahkan masih ada waktu ini ada dari Pak Anubutrian ya sepertinya ini juga bisa menjadi salah satu jalan untuk anak-anak yang tidak suka nulis alias melakukan tugas dengan manual kesimpulan saja Pak dari materi kita Pak host silahkan terima kasih mungkin saya akan dulu ini ada Ibu Kristi Natalia dari Pandai Gelang Ibu Kristi mungkin ada tanggapan tentang materi ini silahkan diaktifkan dulu speakernya Ibu Kristi beliau adalah kepala sekolah mudah-mudahan bisa menularkan informasi ini kepada guru-gurunya silahkan Bu Kristi Ibu Kristi terima kasih Pak terima kasih Pak cuma saya selamat ini tidak bisa komen iya iya kalau sudah diserah tadi ya Bu ya sudah diserah iya sinyalnya baru datang Pak jadi oh iya sinyalnya baru datang habis jalan-jalan nanti saya kirimkan ini aja saya Gapri aja Pak saya kirimkan rekamannya jadi saya minta bantuan ke Ibu Kristi dengan teman-teman kepala sekolah ini kalau bisa mana-mana ada share dari saya tentang kegiatan ini minimal disebarkan kepada guru-gurunya jadi guru-guru di Pandega ini jangan sampai ketinggalan dengan daerah lain saya bisa lihat yang tergabung di ini guru-guru hebat Bu Kristi jadi waduh sangat berbiasa jadi sangat untung sangat beruntung kita ikut disini banyak sekali materi materi yang kekirian ya Pak kekirian jadi materi materi ini materi ini materi semacam posit kalau di manual tapi online ini mungkin kalau waktunya tinggal 2 menit lagi saya kembalikan ke host ya karena moderatornya lagi nggak tahu kemana Pak Tri silahkan sudah sudah Pak Pak Tri Pak Tri saya Bu Zul ya Bu Zul ya sebentar sedikit saja sedikit saja hanya ingin menanggapi saja dari Pak Sumarsho keren sekali ya Bapak Sumarsho ini kan mengawas sekolah sekaligus mumpung ini ada Bu Kristi Natalia Surawah Ibu jadi mohon dukungan juga untuk wilayah Banten dan sekitarnya kalau Bapak Sumarsho berada dapat dikelang ya iya Bu ya betul nanti monggo silahkan didukung kegiatan Bapak Sumarsho nanti mungkin akan mengadakan ekspansi untuk VCT ini mengadakan kegiatan-kegiatan dan juga silahkan diikuti oleh guru-guru yang lain alumni VCT alumni nanti sebentar lagi bakal alumni tahun 2019 alumni VCT berikut satu amin mereka jadi mungkin Bu Kristi mungkin sedikit saja kami menyampaikan bahwasannya ini nanti alumni VCT ini nanti akan mengembangkan ilmu mereka untuk mengajak guru-guru di sekitar karena Indonesia harus siap menyambut di industri 4.0 jadi karena seperti itu karena industri 4.0 itu kan era digital jadi kita berbagi ilmu kita menyambut bahkan dari belahan dunia manapun dan Ibu bisa lihat sendiri bahwasannya yang hadir disini tidak hanya dari daerah Jawa Barat ada Jawa Tengah saya Jawa Tengah Ibu kemudian ada yang dari Aceh ada yang dari mana-mana seluruh Indonesia bisa berkumpul menjadi satu dan kemudian bisa berbagi ilmu jadi silahkan kami mengundungannya mungkin Pak Marsa bisa mengembangkan disana mengajak guru-guru di daerah Pandiklang atau sekitarnya bisa satu provinsi satu kabupaten mau ajak guru-guru bisa untuk misalkan untuk sosialisasi ya oke itu saja saya kembali kepada host Pak ya 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 kalau kendala di saya itu cuma sinyal ini ya ibu ya ibu memang kalau kendala tentang sinyal itu saya kira juga dihadapi oleh beberapa daerah yang lain tetapi memang kita pejuang-pejuang sinyal ini jadi bagaimana menggunakan menggunakan hal yang kecil tetapi bisa menjadi sesuatu yang besar itu saja terima kasih ibu atas kehadirannya silahkan Pak Tri amin terima kasih oke ya terima kasih rekan-rekan guru hebat Indonesia para peserta yang hebat-hebat alhamdulillah ini penutupan insyaAllah dengan Pak Sumarsho penguasa hebat dari Pandiklang dengan judul pemampatan linoid dalam pembelajaran mungkin itu semoga-moga ilmu yang yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya amin itu saja mungkin dari kami sebagai host mohon maaf kalau ada kekurangan kalau ada yang datangnya dari Allah mudah-mudahan ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran era digital era industri 4.0 amin amin saya kira itu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan kita lanjut atau tunggu istirahat dulu ya Bu saya silakan ke siapa selanjutnya selanjutnya siapa khususnya Bu Maya iya oh Bu Maya iya Pak maaf ini tadi ternyata mikrofon saya mati saya bicara tapi kok nggak ada ada respon dari situ ternyata mikrofon saya mati anak saya tadi pas datang ke sini halo cara menyerahkan host ke Bu Maya gimana caranya Bu saya juga belum tahu klik kanan saya pakai handphone saya pakai handphone bisa pakai handphone silakan di presenter klik presenter nama Bu Maya nama Bumaya itu nama Bumaya diklik kemudian ada pilihan make host kalau di HP itu make host ya terima kasih ternyata terima kasih ternyata ternyata terima kasih ternyata selamat menikmati